Terima kasih Ditemui di RSIS Bandung beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, Deddy Taufik memastikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara turun akibat wabah COVID-19. Mengatasi hal tersebut, pihaknya berupaya menggerakkan wisatawan lokal ataupun domestik. Ya, sekarang kan kita lagi mendakil terutama keitan dengan wisatawan. Ya, sekarang kan sambil jalan, ya untuk wisatawan jelas kan yang pasti yang dari Cina, karena untuk sementara tidak ada penerbang sana, berarti kan wisatawan Cina akan berkurang. Otomatis seperti itu kan. Kemudian juga tadi Malaysia sudah terinfeksi, Singapura, berarti kan berkurang. Nah, bagaimana kita strategi Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kunjungan masih tetap ada, karena kita punya target kunjungan dalam satu tahun, kita melihat wisatawan lokal ini juga harus kita gerakan, sehingga tetap kunjungan wisatawan yang ke Jawa Barat ini masih tinggi. Saat ini virus COVID-19 telah menginfeksi setidaknya 25 negara, beberapa diantaranya dekat dengan Indonesia, yaitu Singapura dan Malaysia. Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Barat, wisatawan asal Singapura dan Malaysia yang datang ke Jawa Barat selalu terbanyak setiap tahunnya. Setidaknya 9.230 wisatawan asal Malaysia dan 3.528 asal Singapura mengunjungi Jawa Barat pada Desember 2019. Diberlakukannya travel warning pada beberapa negara yang telah terinfeksi COVID-19 dipastikan akan mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan ke Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV Badan Pusat Statistik Jawa Barat